Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Kisah Warga Net Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang berjudul Aku berteman dengan kolong wewe Yang ditulis oleh akun kaskus yang bernama Curakan Pengki Tanpa banyak bahasa basi lagi Mari kita masuk ke ceritanya Dewi Arum Kusuma dan Raden Jakawastra nampak melesat ke sana kemari Sambil mengayunkan senjata masing-masing yang berupa trisola dan pedang perak Entah berapa puluh jin Anak buah Raji Siluman yang sudah berhasil mereka lenyapkan Yang pasti kedua utusan Kerajaan Laut Utara itu terlihat sangat bersemangat Membinasakan musuh yang jumlahnya sudah jauh berkurang Tinggal satu musuh utama kami yaitu Raji Siluman Yang sedang bertempur menghadapi Kisutan, Kisabdo, dan Kiberajasabta Ketiga makhluk dari kolongan putih nampak sedikit kewalahan menghadapi kesaktian Raji Siluman Bahkan, dua garis jejak darah hitam yang mengering terlihat di dua sudut bibir Kisabdo Kau masih sanggup, Sabdo? Tanya Kiberajasabta sambil memegang dada kirinya Yang langsung diikuti tatapan mata Kisutan Yang masih memilih tasbih putih Saat mereka bertiga melesat mundur untuk menyelah waktu Sebuah anggukan diberikan Kisabdo dengan wajah pucat dan deru nafas yang terdengar tak beraturan Sudah lama aku tidak merasakan pertempuran sengit seperti ini, Rajah Jawab kakek tua berpujuk kami serba biru Dari arah berlawanan, Raji Siluman nampak melesat berputar Sambil mengayunkan tombak saktinya tiga kali Suara tiga larik sinar hitam terdengar laksana letusan meriam Yang mengandung hawa sakti sangat tinggi Tiba-tiba melesat keluar dari tombak sakti milik Rajah Siluman Ke arah ketiga sosok mahluk bergolongan putih Aku yang masih menghadapi ratusan jin menyadari jika ketiga tokoh tersebut Sedang berada dalam bahaya Langsung melompat sambil mengayunkan pedang jagat samudera Mencoba menghalau tiga kesaktian Rajah Siluman Selarik sinar putih terpantul jaya biru melesat Dari ayunan pedang jagat samudera Ke arah tiga sinar hitam Dari arah berbeda, Nyiroro Ranggas juga mengibaskan Kelima cakarnya di tangan kanan Dan menghasilkan lima buah sinar merah Yang melesat ke arah sama dengan sinar putih Dari pedang jagat samudera Raden Jagawastra nampak melompat Sambil memutar pedang peraknya Dua larik sinar perak juga meluncur dari pedang sakti itu Menjadi satu dengan kelima sinar merah milik Nyiroro Ranggas Dan selarik sinar putih berbalut cahaya biru Dari pedang jagat samudera Delapan sinar berwarna-warni Kebungan delapan kekuatan dasyat Dengan cepat menabrak tiga cahaya hitam Milik Raja Siluman Sebuah ledakan mahadaseat membuat sisi langit bercahaya terang Disertai kilatan petir dan suara gemuruh Gelombang ledakan tersebut menganguskan ratusan jin berkekuatan rendah Baik dari pihak kami maupun dari pihak musuh Aku juga sempat terdorong mundur karena basan gelombang ledakan Dari arah lain Raja Siluman terseret beberapa tombak ke belakang Dan menahan tubuhnya sendiri Menggunakan tombak hitam miliknya Sementara sosok Kisutan Kisabdo dan Kibraja Sabta Berada cukup dekat dengan ledakan tadi Terlihat rempas jauh ke belakang Nyiroro Rangga sempat menangkap tubuh sahabatnya Kibraja Sabta Nyai Durga Daksa yang masih berbentuk ular naga berukuran besar Membelit tubuh Kisabdo dengan ekornya Agar tidak lebih jauh terempas Dan Raden Jakawastra yang nampak sedikit pucat Akibat terkena gelombang ledakan tadi Segera melesat ke arah sosok Kisutan dan menangkap tubuh kakemo yang kami tersebut Di sisi lain Raja Siluman mulai bangkit dengan kedua matanya yang besar berwarna merah menyala Menatap kami penuh kebencian Aura hitam yang mengelilingi tubuhnya terasa semakin kuat Menandakan makhluk tersebut sudah benar-benar tenggelam Dalam lautan amarah Sejenak Ia menolak arah sisa-sisa pasukannya Yang telah berkurang sangat jauh Ratusan makhluk yang menjadi pengikutnya pun tampak kelelahan Dan menahan sakit akibat luka yang mereka dapat Sebagian lagi bahkan kehilangan anggota tubuhnya Baik itu tangan atau kaki Bau anjir darah hitam dari masing-masing pasukan Semakin kuat menusuk indera penciuman Aku berjanji Akan menghabisi kalian semua Ucap Raja Siluman dengan tatapan tajam Dengan cepat ia merubah dirinya menjadi raksasa berukuran 10 kali lipat Dari ukuran tubuhnya semula Makhluk berwajah laksana rahwana itu Nampak memejamkan kedua matanya yang besar Mulutnya yang terselip dua taring panjang Nampak berkomat kamit seiring telapak tangan kiri Mengusap-usap perutnya yang buncit Dengan pola memutar Semakin lama Putaran tangannya di atas perut bertambah semakin cepat Tiba-tiba dari jejak usapan telapak tangan Raja Siluman Tercipta sebuah lubang hitam di atas perutnya Yang berukuran sangat besar Sebuah daya hisap yang kuat muncul secara tiba-tiba Dari dalam lubang hitam di berut Raja Siluman Semakin lama Teriak senopati kerajaan laut utara Raden Jakawastra Yang baru menyadari jika Raja Siluman Yang baru menyadari jika Raja Siluman Sedang mengeluarkan ajian pamungkasnya Kami semua sangat terkejut mendengar teriakan senopati itu Lalu melesat menjauh dengan cepat Karena merasa daya hisap ajian bosaran angin neraka Bertambah kuat Hisutan yang sempat tercekat mendengar ucapan Salah seorang utusan dari kerajaan laut utara itu Terlihat melemparkan tas bibuti yang selama ini Ada di tangannya Sesaat tas bibuti milik kakek moyang kami Nampak melayang-layang berputar-putar Lalu berhenti tepat di satu titik jauh Di belakang kami semua Bibir hisutan nampak berkomat kamit untuk sesaat Sebuah pemandangan menakjubkan terjadi Dengan mendadak Tas bibuti milik kakek moyang kami Yang sempat terhenti di atas udara Tiba-tiba mengeluarkan sinar putih yang melesat Menembus angkasa Dan membentuk sebuah tiang tak berujung Dengan ukuran tiga kali pelukan tangan Begitu sinar putih tersebut lenyap Lekaslah Berpegang ke tiang penyangga langit Teriak hisutan sambil melesat ke arah tiang Yang ia sebut sebagai tiang penyangga langit Beberapa jin wanita yang mempunyai selendang Melembarkan selendangnya yang langsung membelit tiang penyangga langit Termasuk sekar yang sempat menarik ekor harimau jelmaan bayu barata Nyiroro Ranggas yang masih memegangi tebuki braja sahabta Dan Dewi Arum ke suma Yang membawa naga saksana dan nyailingga Berbeda dengan nyidur gadaksa Beserta duo sanca prawira dan sanca duwira Serta sisa-sisa pasukannya Yang segera melesat Membelitkan ekornya ke tiang yang tak berujung tersebut Kisabdo yang juga terlihat melesat Sambil mengundus tongkat birunya Yang tepat menusuk ke tiang penyangga langit Satu tombak di atas kepala nyidur gadaksa Di lain arah Rido nampak menarik pinggang sulu Sambil melemparkan ujung cambuk langit selatan Ke arah tiang ciptaan kisutan Tubuh mereka berdua melesat dengan cepat Begitu Rido menarik pangkal cambuk saktinya Yang sudah membelit tiang penyangga langit Bimo dan aku sama-sama memerintahkan senjata sakti kami Untuk meluncur ke arah tiang yang berdiri tegak jauh di belakang Suara retakan tiang penyangga langit terdengar Begitu pedang jagat samudera dan tombak geni milikku Dan Bimo menancap di atasnya Aku berada di posisi berdekatan dengan Dewi Arum Kesuma Yang membelitkan selendang kuningnya Sempat memberi gadis itu sebuah senyuman manis Tapi malah dibalas tetapan tajam oleh gadis penjaga gerbang Kerajaan Laut Utara itu Aku lihat dari atas ke bawah Kami semua menempel berpegangan menggunakan segala sesuatu Untuk berpegangan di tiang penyangga langit Sementara Senopati Jakawastra Terlihat mengeluarkan sebuah selendang berwarna biru laut Yang terselip di belakang pinggang Dengan tubuh yang sedikit demi sedikit terseret Raden Jakawastra memutar selendang biru itu Ke arah depan Sebuah gelombang angin topan Perlahan keluar dari selendang biru yang masih berputar Di tangan Senopati Jakawastra Kekuatan angin topan tersebut seakan menolak daya isap ajian pusaran angin neraka Hal ini terlihat dari tubuh puluhan jin yang kembali melesat menjauh Setelah sempat terseret ilmu hitam milik Raja Siluman Kami yang sudah berpegangan dengan menggunakan senjata masing-masing Mulai kembali waspada Kita harus mencari cara lain Selendang samudera pemberian penguasa laut utara Hanya mampu menan ajian Raja Siluman Untuk sementara Kata Dewi Arum Kesuma sedikit berteriak Aku yang berada di samping gadis cantik penjaga gerbang kerajaan laut utara itu Mencoba mencari jalan keluar dari masalah besar yang sedang kami hadapi Tapi otakku terasa buntu saat ini Dari arah Raja Siluman terlihat makhluk itu menaikkan tombak saktinya Selarik sinar hitam melesat dengan cepat ke arah Senopati Jakawastra Yang masih memutar selendang samudera pemberian cunjungannya Yaitu penguasa laut utara Menyadari sebuah serangan hebat sedang menuju ke arahnya Dengan cepat senopati kerajaan laut utara itu Melemparkan pedang peraknya menggunakan tangan kiri Ke arah sinar hitam untuk menghadang Sebuah ledakan hebat kembali terjadi Membuat suasana menyelaukan Raden Jakawastra nampak terpental jauh Seiring pedang perak dan selendang samudera di tangannya ikut rempas Namun tebu Raden Jakawastra langsung ditangkap dengan cepat Oleh Dewi Arum Kesuma Yang sempat aku cekai untuk melepas pegangan dari selendang kuningnya Senopati kerajaan itu segera melayang bangkit Lalu memanggil dua senjatanya untuk kembali Sementara Raja Siluman terlihat hanya tersurut satu tombak ke belakang Selepas selendang samudera tak mampu lagi Menana acian pusaran angin neraka milik Raja Siluman Daya isap luar biasa kembali menyergap kami semua Suara angin meneru-deru yang menandakan Daya isap acian milik Raja Siluman bertambah kuat Puluhan jin pasukan manusia setengah ular Dan jin buaya putih serta pasukan arimau bayu barata Menjerit-jerit dan mengaum Saat tubuh mereka tersedot ke dalam perut musuh utama kami Tiba-tiba tubuh Dewi Arum Kesuma Yang hendak melesat kembali menggunakan selendang kuningnya Ke arah tiang penyangga langit Mulai terangkat dan tersedot ke dalam pusaran Senopati kerajaan laut utera sedikit terlambat Untuk menarik tangan Dewi Arum Kesuma Gadis yang berpakaian layaknya seorang putri kerajaan itu Terdengar menjerit panik beberapa kali Saat tubuhnya semakin cepat tersedot ke arah pusaran angin neraka Raden Jakawastra memutuskan seluruh tenaga dalamnya Untuk menandai ahisap acian pusaran angin neraka Lalu melemparkan selendang samudera Yang sudah kembali padanya Ke arah Dewi Arum Kesuma Dan berhasil menangkap gadis tersebut Senopati kerajaan laut utera itu Nampak berusaha menarik tubuh Dewi Arum Kesuma Sekuat tenaga Namun luka dalam akibat benturan kesaktiannya Dengan sinar hitam milik Raja Siluman Beberapa saat lalu Membuat usahanya nampak sia-sia belaka Yang ada malah tubuh Raden Jakawastra juga Mulai ikut terseret sedikit demi sedikit Pegang tanganku Bim Pintaku ke Bimu yang menatap heran Aku yang tak mau hal-hal buruk terjadi Pada kedua sosok yang sudah datang membantu Atas panggilanku sendiri Mencabut pedang jagat samudera Dan langsung melemparkan pedang itu Ke wajah Raja Siluman Sesaat setelah memegang rat Lengan Bimu yang masih berpegangan Ketombak geni Tangan kananku bergerak-gerak Kesana kemari Selaras dengan gerakan pedang jagat samudera Suara benturan pedang jagat samudera Terdengar saat tombak hitam Raja Siluman menangkisnya Dan membuat pedang itu terpental jauh Tak berapa lama kemudian Pedang jagat samudera kembali melesat Dan tertancap di tiang penyangga langit Percuma kau gunakan pedang jagat samudera Untuk melawannya Karena hau mereka berdua sama-sama panas Kau harus melawan pusaran angin neraka Dengan senjata berwarna dingin Teriak Raden Jagawastra Yang masih mencoba melawan Dayaisa pusaran angin neraka Sambil terus berusaha menarik selendang samudera Yang membeli tebu Dewi Arum Kesuma Kalimat Raden Jagawastra barusan Membuatku mengurungkan niat Untuk kembali menyerang Raja Siluman Menggunakan pedang jagat samudera Lalu Pedang jagat samudera aku lepaskan Dari genggaman tangan Dan melayang persis di sampingku Dengan posisi mendatar Telapak tangan kananku Yang mulai terulur seiring kedua mata Yang sudah terpajam Dan mulut yang memanggil Batu Mustika Gerbang Utara Kang Mas Jangan Lakukan hal Budoh Suara Sekar terbata-bata Berucap dengan suara tercekik Diam kau cindrendahan Jangan coba mempengaruhi anak itu Aku bisa melenyapkanmu dengan mudah Bentak Raja Siluman Seiring cekikan di leher Sekar Semakin kuat Kedua mataku mulai terbuka Seiring munculnya sinar berwarna biru Dari telapak tanganku Yang mulai berketar hebat Aku sempat melirik ke samping Dan merasa terkejut Melihat ketika saudaraku Sudah berdiri dengan Semua tangan terulur ke depan Cahaya merah Hijau Dan hitam Mulai memancar Dari telapak tangan mereka Masing-masing Kita hadapi bersama Aku juga akan melakukan hal sama Kalau rampak tantra Yang menjadi taruhannya Ucapimu yang disusul oleh Anggukan kepala Rido Dan Solo Tak terasa Kedua mataku mulai terasa perih Dan mengalirkan Dua putri air hangat dari sana Hatiku merasa sangat terharu Oleh pengorbanan ketiga saudara Yang terjalin dari ikatan Darah ratusan tahun silam Tak berapa lama Kempat batu mustika Penjaga gerbang barat Timur Utara Dan selatan Telah terbentuk sempurna Di atas telapak tangan kami Masing-masing Hawa panas Dingin Lembab Dan hangat Terasa berubah-ubah Di angkasa Tempat kami semua berada Hahaha Bagus Ternyata Jin wanita ini berguna Sesuai dengan Dugaanku sebelumnya Lekas Gabungkan kempat batu mustika Dan panggil sang curug kunci Perintah raja siluman Sambil tersenyum menyeringi Binar seketika melayang Mendekat ke arah kami Pandangannya nampak penuh Keyakinan Menatap kami satu persatu Aku mulai mengerahkan Seluruh tenaga dalam Untuk membuat batu mustika Gerbang utara Melayang tinggi Perlahan ketiga batu mustika Yang lain Ikut melesat ke atas Kempat batu tersebut Mulai mengeluarkan cahaya merah Biru Hijau Serta hitam Dan melayang berputar-putar Dengan selaras Hingga keempatnya Melebur menjadi satu Membentuk batu mustika putih Sebuah cahaya putih Menyelokan membuat Kami semua menghalangi pandangan Tak terkecuali dengan Raja siluman Sosok tersebut juga Menutupi pandangannya Dengan tombak hitam Yang ada di tangan kanan Tiba-tiba Binar melesat Ke arah batu mustika putih Yang masih melayang di atas Bersamaan dengan Segelebat bayangan Menyambar tubuh sekar Dari cenggraman Raja siluman Dan melayangkan Sebuah pukulan tepat Kedada maluk itu Yang membuatnya Terdorong ke belakang Melihat sekar Sudah lepas Dari cekikan Raja siluman Karena ditolong Segelebat bayangan Raja siluman Sempat terkejut Dan berada Dalam posisi lengah Aku yang menyadari Satu peluang Ada di depan mata Langsung berputar Dan menendang Pangkal pedang Jagat samudera Dengan kaki kanan Yang sudah terisis Tengah tenaga dalam Suara pangkal pedang Jagat samudera Yang tertendang Terdengar Sebelum suara Pedang sakti tersebut Melesat Secepat kilat Ke arah Kepala Raja siluman Musuh utama kami Semua itu Sangat terkejut Melihat sebuah serangan Melesat Sangat cepat Ke arahnya Iapun dengan gerakan Gesit Menggunakan tombak hitam Sebagai perise Tapi naas Karena luka parah Yang membuat Raja siluman Kehilangan sebagian Besar tenaga dalam Menjadikan tombak hitam Miliknya rapuh Suara tombak hitam Yang terpatah Menjadi dua Saat ujung bedang Jagat samudera Mempenturnya Terdengar keras Disusul kemudian Dengan suara hancurnya Tulang kening Raja siluman Yang tertancap Sebilah pedang sakti Lemparkan batu Mustika putih Ketubuhnya Cayu Teriaki Sultan Dari arah Belakang Kebinar Gadis yang sudah Memegang batu Mustika putih Tersebut Nampak terkejut Sesaat Mendengar Perintah kakek Moyang kami Dengan cepat Ia segera Melemparkan batu itu Ke arah Raja siluman Yang wajahnya Sudah berlumuran Darah hitam Aku sempat Menarik pedang Jagat samudera Yang masih terujam Sebagian Dikening Raja siluman Beberapa detik Sebelum Batu Mustika putih Menabrak tubuh Sang Durjana Sebuah ledakan Dasyat Kembali terjadi Saat batu Mustika putih Menabrak tubuh Raja siluman Dengan tepat Dan sekaligus Mengacurkan Makhluk tersebut Menjadi serpian Abu Berwarna hitam Yang berbau busuk Gelombang Hasil ledakan Membuat kudan Ketiga saudara Terempas jauh ke belakang Dewi Arum Kesuma Dengan cepat Menangkap Sukmaku Sementara Nyidur Gadaksa Dan Nyiroro Ranggas Menangkap Ketiga Saudaraku Yang lain Pasukan Raja siluman Yang masih Tersisa Terlihat Kocar kacir Mengetahui Raja mereka Sudah tewas Dewi Arum Kesuma Yang masih Memeluk Sukmaku Dari belakang Langsung Melompat Sambil Menyabatkan Senjata Saktinya Ke arah Sisa Pasukan Musuh Sebuah Gelombang Angin Sangat Panas Berlapis Sinar Biru Melesat Keluar Dan Menganguskan Seluruh Sisa Pasukan Yang berusaha Melarikan Diri Sontak Terdengar Suara Sorak Sore Dari Semua Pasukan Kami Yang Tersisa Begitu Semua Musuh Telah Musnah Auman Harimau Jelmaan Boy Barata Mengaum Disusul Auman Harimau Lain Dua Sanca Prawira Dan Sanca Dewira Terlihat Berpolukan Dengan Wajah Gembira Aku Yang Melayang Didekat Rido Sulu Dan Bimo Langsung Tersenyum Karena Mereka Semua Binar Pun Mulai Melayang Turun Sambil Membawa Batu Mustika Putih Yang Sudah Kembali Ketangannya Sementara Sosok Bayangan Misterius Yang Masih Memboyong Tubuh Sekar Mulai Jelas Terlihat Saat Perlahan Melayang Turun Ananda Jagat Tirta Ucap Kisutan Sambil Melayang Mendekat Kesosok Yang Ternyata Adalah Putranya Perhatian Kami Semua Beralih Ke Suara Kisutan Aku Yang Baru Pertama Kali Melihat Jagat Tirta Dengan Mata Kepala Sendiri Tercengang Beberapa Saat Lamanya Sambil Merabah Wajah Sendiri Kuasa Allah Memang Tak Tertandingi Apapun Makhluk Ciptanya Yang Bertaut Jarak Kusia Ratusan Tahun Bisa Memiliki Wajah Serupa Denganku Sedang Memboyong Sekar Sekar Yang Kekuatannya Sudah Kembali Poli Langsung Memeluk Sukma Suaminya Beberapa Saat Sambil Menangis Dalam Dekapan Jagat Tirta Yang Dengan Lembut Membeli Rambut Panjang Istrinya Itu Kami Semua Mengikuti Kisutan Dan Melayang Mendekat Ke Arah Mereka Sudahlah Nyimaz Sesuai Dengan Jinjiku Yang Akan Muncul Sadirmu Sedang Dalam Marah Sambil Menyeka Air Mata Istrinya Itu Ger Terima Kasih Atas Bantuan Mu Ucap Kisutan Sambil Menepuk Bau Putranya Lalu Memeluk Erat Sosok Jagat Tirta Sekar Yang Melayang Di Samping Kedua Orang Yang Ia Kasih Itu Nampak Tersenyum Dan Beberapa Kali Menyeka Pipinya Yang Dibasai Air Mata Ayah Anda Sepatutnya Kita Berterima Kasih Kepada Jawab Jagat Tirta Sambil Tersenyum Kisutan Mengangguk Sesaat Lalu Membalikan Badan Dan Melayang Sedikit Ke Atas Agar Dapat Dilihat Semua Sosok Yang Ada Di Sini Kakek Tua Bergamis Putih Dengan Jenggot Berwarna Sama Untuk Sesat Menatap Tiap Sosok Yang Berdiri Menghadap nya Terima Kasih Atas Semua Bantuan Kalian Yang Rela Mengantar Diri Untuk Melenyapkan Raja Siluman Meski Nyawa Menjadi Taruhan Sampaikan Ucapan Terima Kasih Dari Kami Dan Salam Hangat Ke Penguasa Merapi Penguasa Kerajaan Laut Selatan Dan Penguasa Kerajaan Laut Utara Untuk Sejenak Ucapan Kisutan Terhenti Saat Menatap Ke Araku Sulu Rido Dan Bimo Dengan Penuh Arti Tanpa Bantuan Kalian Semua Niscaya Salah Satu Angkaramurka Akan Sulit Untuk Dilenyapkan Pengorbanan Kisabdo Dan Semua Makhluk Yang Harus Meregang Nyawa Demi Melenyapkan Salah Satu Angkaramurka Tentu Akan Kita Ingat Sebagai Pengorbanan Yang Sangat Berarti Lanjut Kisutan Dengan Suara Penuh Wibawa Dan Wajah Penuh Karisma Sesaat Kemudian Makhluk Makhluk Yang Membantu Kami Bertempur Melawan Raja Siluman Mulai Menghilang Dari Seribu Jin Penghuni Merapi Yang Tersisa Sekitar 600an Sosok Pasukan Arimau Milik Bayu Barata Dan Pasukan Boya Putih Serta Manusia Setengah Ular Yang Dikomandoi Nyidur Kadaksa Mulai Lenyap Satu Persatu Raden Jagawastra Dan Dewi Arum Kusuma Pun Melayang Mendekat Karaku Sebuah Pelukan Dari Senopati Kerajaan Laut Utara Langsung Aku Terima Dan Membalasnya Dengan Hangat Kau Berhasil Anak Mudah Tanpa Kalian Niscayakan Sulit Pergi Kami Untuk Melenyapkan Raja Siluman Berkunjung Laha Sesekali Kekerajaan Kami Penjaga Gerbang Kerajaan Kami Akan Selalu Menerima Kedatangan Ketar Raden Jagawastra Sambil Menepuk Bauku Dan Melirik Sesaat Keara Dewi Arum Kesuma Terima Kasih Atas Bantuan Mutuan Senopati Insya Allah Jika Allah Mengendaki Kita Pasti Akan Bertemu Kembali Jawabku Dengan Tersenyum Terima Kasih Telah Menyelamatkanku Ucap Dewi Arum Kesuma Lalu Tiba-tiba Gadis Itu Mencium Bebekku Yang Sebelah Kanan Dan Langsung Melayang Menjauh Mengikuti Senopati Aku Yang Terkijut Hanya Tertegun Memandangi Dewi Arum Kesuma Seraya Mengelus Pipi Sendiri Dapat Kebetan Baru Dari Kerajaan Laut Utara Rasanya Mantap Guru Rido Sambil Mengelus Pipi Kananku Pedang Jekat Samudera Yang Masih Tergenggam Daka Kugunakan Ujungnya Untuk Memukul Saudaraku Tersebut Yang Langsung Melayang Menjauh Bimo Dan Solo Nampak Tertau Melihat Tingkar Rido Yang Selalu Bercanda Tanpa Mengenal Situasi Alhamdulillah Ya Rob Akhirnya Pertempuran Ini Usai Ucapku Dalam Hati Sejenak Aku Memasukkan Kembali Pedang Jagat Samudera Ke Ara Bau Kanan Disusul Bimo Dan Sulu Yang Juga Memasukkan Kembali Senjatanya Masing-masing Kedalam Dada Dan Telapak Tangannya Tiba-tiba Jagatirta Bersama Sekar Melayang Mendekati Kami Bertiga Setelah Menemui Rido Terlebih Dahulu Jagatirta Tanpa Fikir Panjang Langsung Memeluk Ratu Buku Aneh Serasa Memeluk Diri Sendiri Bagiku Terima Kasih Imam Telah Menuruti Kata Hatimu Untuk Menyelamatkan Istriku Sekar Kencana Sayang Sekali Masa Kita Terpau Teratusan Tahun Lamanya Sungguh Suatu Kebahagiaan Tersendiri Bagiku Jika Bisa Mempunyai Saudara Kembar Sepertimu Di Masa Lalu Aku Hanya Tersenyum Kekuk Dan Menganggukkan Kepala Beberapa Kali Mendengar Ucapannya Barusan Benar-benar Janggal Rasanya Berbicara Dengan Jagatirta Secara Langsung Seolah-olah Aku Sedang Bercermin Dan Melihat Pantulan Bayanganku Sendiri Cucu-cucu-cuku Dari Katan Berkumpulah Di Hadapanku Ucap Kisutan Yang Memaksa Kami Untuk Mengalihkan Perhatian Kearahnya Kami Semua Pun Melayang Mendekat Kehadapannya Wajah Kakek Mayang Kami Terlihat Memandangi Kami Dengan Tatapan Bedu Layaknya Tatapan Seorang Ayah Ke Anaknya Tugas Kalian Telah Selesai Kini Batu Mustika Penjaga Gerbang Sudah Melebur Menjadi Batu Mustika Putih Dan Pinar Untuk Mengunci Penjaga Goib Untuk Selama Lamanya Aku Sendiri Yang Menjaga Gerbang Utara Menggantikan Sahabatku Kisabdo Terima kasih Atas Segala Pengorbanan Kalian Selama Ini Sekarang Saatnya Kalian Pulang Keraga Masing Ucap Kisutan Yang Setelah Kalimatnya Barusan Sukma Kami Berempat Kembali Tersedot Kembali Ke Bumi Aku Sempat Melihat Jagat Tirta Berdiri Sambil Tersenyum Dan Sekar Yang Sedang Menempelkan Jari Telunjuknya Pada Dahi Diraga Kasar Kami Masing-masing Yang Masih Bersila Di Dalam Kamar Sulu Sesaat Sebelum Sukma Kami Kembali Kesana Seperti Dalam Mimpi Aku Melihat Bayangan Peristiwa Pertempuran Yang Baru Saja Aku Alami Dan Bayangan Bayangan Lain Yang Aku Lewati Bersama Ketiga Saudara Dan Juga Bersama Wanita Yang Meminta Maaf Itulah Akhir Cerita Yang Berjudul Aku Berteman Dengan Kuntilanak Season 1 Yang Ditulis Oleh Jurakan Panggi Sekian Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Lagi Di Season Berikutnya